Lebaran haji sebentar lagi nih mom, save dulu resep ini biar nanti gak bingung daging korbannya mau diolah jadi apa Soap daging sapi, let's cooking! Langkah awal, didihkan air di panci, kemudian rebus daging sapi kurang lebih 2 menit Disini saya pakai setengah daging iga dan setengah daging soap yang ada lemaknya Setelah 2 menit, buang air rebusannya, lalu didihkan kembali air dan masukkan daging yang sudah direbus tadi Kalau daging sudah setengah empuk, masukkan rempah-rempah dan bumbu halusnya Ingat ya mom, penggunaan rempah harap ditakar dengan baik Kalau kebanyakan, aroma rempahnya bisa merusak rasa gurih dan kesegaran pada kuah sop Kalau dagingnya sudah empuk, masukkan semua sayuran, kecuali tomat yang dimasukkan paling akhir saat semua sayuran sudah matang Lalu disesu lada bubuk, garam, kaldu jamur, dan gula Soap daging sapi sudah selesai dimasak Lihat dagingnya, jadi pengen cepat-cepat ambil nasi sepiring? Untuk sambal, saya pakai cabai rawit merah dan bawang putih Blender halus, lalu masak sampai bau langut cabainya hilang Beri garam, kaldu jamur, dan sedikit gula Jadi deh sambalnya Ini dia sop daging sapi ala Biwin Cooking Dagingnya empuk banget Kuahnya segar, aroma rempahnya juga pas Dinikmati hangat-hangat dengan sepiring nasi Dan jangan lupa sambalnya Save dulu resepnya buat lebaran haji nanti Atau jangan-jangan Mami mau bikin sekarang juga ya Hahaha